Kita juga menemukan di TKP ditemukannya jenazah ini dua buah senter dan dua buah dupa yang berisi kebatuan, nah ini yang akan kita kritik kembali ke Laboratif Forensik, apa jenisnya. Kemudian juga kita secara deduktif, kalau tadi secara deduktif, tetangga-tetangga dan juga keluarga ini, ternyata memang ini keluarga cukup tentu. Kemudian juga dengan keluarga Menti, ini terakhir sudah terlihat pada saat tahun 2011, adiknya dan adiknya. Dan terakhir berkomunikasi hanya baru tetang beberapa bulan yang lalu. Jadi memang ini hampir sama dengan kejadian dari Dres, dari keluarga Menti, jauh. Kemudian anaknya ini, ini juga belum menikah, sama seperti kalian beres, umum 28 tahun, belum menikah. Dan demi, dari penyelitikan deduktif, ini cocok juga dengan hasil digital kondisi, untuk cari tandanya kira-kira kapan waktu ini. Kalau dari hasil sebenarnya Dres dan deduktif, dari presa saksi dari pengantar Galong, itu pada tanggal 5 Juli, itu masih menerima Galong. Karena memang ini cukup, keluarga ini cukup sakit. Jadi kalau Galong tidak diantar jam 8, jam 8 ke atas tidak akan diterima. Nah, pada tanggal 5 Juli masih menerima Galong. Tetapi, satu minggu kemudian, pada tanggal 1 Agus, di hari Selasa, selalu dari Selasa. Ini pada saat diketok, tidak dibukakan lagi. Besoknya diketok, tidak dibukakan lagi. Hari Selasa berikutnya diketok, tidak dibukakan lagi. Kemudian, dicocokkan dengan surat. Ini tertulis di tanggal 28 Juni. Sedangkan file itu dibuat pada tanggal 29 Maret. Diupdate pada, atau dimodifikasi file itu tanggal 28 Juni. Ini hampir sama. Namun, ini masih dalam penelitian. Oleh karena yang dikatakan sekalian, kita masih bekerja. Tim daripada laboratorium forensik sedang menganalisis oleh TKP yang sudah dilakukan sekali dua kali. Ini bahkan nanti akan kita adakan lagi olah TKP, olah TKP. Sampai kita benar-benar yakin apa yang terjadi di TKP ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!